Selamat datang, ketemu lagi dengan saya Hendra Trianto Video kali ini kita ke review Jadi review-nya review mic sekarang ya Nah untuk mic, kemarin saya bilang Saya akan review untuk Shure Tipe SLX Ini original Shure Harganya muahasai Nanti harganya cek di deskripsi box ya Untuk harganya ya Jadi ini original Shure yang Model SLX 24A Beta 87A L4 Original Shure ya Ini single mic Bukan double mic ya, tebak kita buka dulu Oke kita buka Ini harganya lumayan ya Oke brother, sebelum kita lanjut video ini Boleh dong minta like video ini Klik tombol subscribe Dan bunyikan loncengnya Untuk mengikuti video-video terbaru Di channel ini Thanks ya bro Hampir satu motor Setengah sat Satu motor ya Dan ini mic-nya Kita lihat Ini juga garansi resmi Dari ini ya Apa namanya PT Suara ini Lupa gak ini PT Gosen Suara Indonesia Oke Nah ini original Shure Ini juga limited edition Harganya kan lumayan mahal Nah ini single mic digital SFX ya Ini beta 87A Jadi kita lihat bentuknya ya Kayak gini juga untuk Shure Tapi ini dipakai buat konser Single mic Kita buka tutup botolnya Nah ini baterainya menggunakan A2 Terus sudah digital juga Disini Dan ini receivernya Ini bukan analog lagi Ini sudah digital Masa harga Harga udah belasan juta Dapat analog Itu lucu Nah ini tampilan belakang seperti ini Ini ada garansinya di PT Gosen Suara Indonesia Nah kita lihat untuk isi dalamnya Di sini ada adapter Oke Biasa Terus ada Apa nih Bracket Bracketnya ada yang panjang nih Yang pendek juga Ini kayaknya buat receiver Jadi masuk ke dalam rat Nah kita lihat lagi Ada antena Ini antena ya kayak buat hiubunya Kalau gak salah nih Ini antena 2 Ini antena yang Buat pemakaian yang dekat aja deh Oke Oke Masa lihat di sini Apa lagi nih Ini bracket buat receiver juga Nah itu kita bisa Taruh biar gak lecek Kalau gak salah ya Jadi kita bisa pasang di sini Oke Apa lagi Terus ada kepala buat stand mic Jadi khusus buat micnya Masuk sini Kalau standnya gak dapet ya Ini dapet apa aja deh Ini ring buat antena Oke Apalagi ini power boardnya Udah gitu aja Sama back Word micnya Jadi mix Kita taruh sini Tidak akan mecer Jadi kita bawa ini aja udah Oke Sekarang kita tes Menggunakan mixer TF3 Yamaha Semakin di depan Oke sekarang kita masukin ke dalam Oke ini ada receiver Kita masuk Sekarang kita colok ke listrik Oke kita pasang antena juga Antena A dan antena B Nah ini dari mixer Jadi kita micnya ngambil di mic out Kita pasangkan di Belakang mixer input 1 Oke Oke kita nyalakan Dekan ini Dekan tahan Sekarang untuk di Receiver ada group 1 Dan channel 1 Kita lihat di micnya juga sama Ada group 1 Dan channel 1 Group 1 dan channel 1 juga Ini SLX 2 Oke sekarang kita tes suaranya Bersih atau tidak Oke Untuk speaker saya pakai Outer Pro AP 325 AX Cayu Sekarang kita nyalakan volume nya Oke 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 Mantap Halo 1212 C Low Tis 12 Cik Tis 1212 EQ nya kita standarkan semua Oke kita tidak atur apa-apa Untuk EQ nya 12 Tis 12 Tis 12 C Tis 12 12 12 12 C Tis Bersih sekali Dibanding yang Tipe ini PG28 punya 12 12 Bedanya ini frekuensi sudah digital Jadi kita bisa atur Seperti yang Sennheiser punya Kalau gak salah Jangan segini Halo 12 12 Ini dekat banget dengan speaker 12 C C Tis 12 12 C C Tis Tis Jadi Suara mantap sekali Low mid nya bagus Mantap Ini standar semua Jadi high mid low kita gak atur Kita kasih echo sekarang C A 12 Tis 12 C C Tis 12 12 12 Kalau kita kasih EQ Pasti lebih bagus High pass nya Naikin sedikit deh 12 Tis 12 Tis Bersih sekali C C 12 12 C 12 12 12 Tis C Tis 12 Mantap Mantap Kita tes lagi Kita coba record Berikan Menggunakan USB ya Saya coba record dulu Oke Sekarang kita coba Tes record ya Jadi Menggunakan USB Kita record dulu Sebentar Klik ini Oke Sekarang kita coba Ngomong ya Lanjut Lanjut 12 Oke Ini percobaan tes Menggunakan Recomend di Mixer TF3 Eho nya kita panikkan Coba 12 C Low Tis 12 C Tis 12 C Low Tis 12 C Low Tis Nah kita kasih Eho sedikit Halo C 12 Tis 12 Nah ini Rekaman yang di Mixer TF3 Oke Nah teman-teman Dengar headset Dengar menggunakan Headset ya Oke Kita tes Stop Oke sekarang kita coba Untuk fiturnya Kita coba dulu Ini fiturnya kan Kita bisa Ngatur frekuensinya Sama dengan yang Sennheiser Ada grup 1 Dan channel 1 Jadi disini Kita perhatiin Ya disini Untuk grup Dan channel 1 Grup 1 Dan channel 1 Ya Nah di mix juga Sama disini Ada Grup 1 Dan channel 1 Nah sekarang Kita bisa ganti nih Frekuensinya Mau dijadikan Untuk grupnya Mau dimasuk Ke grup Nomor 2 Atau 3 Nah channelnya Juga kita bisa Manual setting Channel 2 Atau Channel 3 Nah setelah Kita sudah setting Seperti ini Kita scan dong Nah kita harus Sesuai ini Di mic Apa Di mic dan receiver Itu frekuensinya Harus sama Nah di posisi Untuk mic 1 Yang di mic kan Untuk frekuensinya Satu dan satu Sedangkan untuk Yang di receiver Shure nya Itu grup 3 Dan channel 3 Sekarang kalau kita Mau scan Kita buka penutup Shure ini Nah scan nya disini Kita tekan Sign S-Y-N-C Nah coba perhatikan Nanti tombolnya langsung Berubah Warna merah Kalau salah Kalau kita scan Kita tekan scan Nah ini langsung scan Nah sekarang Sudah posisi 3 dan 3 Ya di posisi mic 3 dan 3 Dan kita harus Sesuaikan juga Di receiver juga Nah sekarang Kalau kita sudah scan Sudah bisa Masuk Untuk frekuensinya Jadi kita bisa Ngatur nih Frekuensi-frekuensinya Oke sekarang Kita bandingkan Untuk mic yang Outer Pro Sama-sama digital ya Yang ini Merk Outer Pro Tipe AP1929 Jadi ini Double mic Bukan single mic Ini sama-sama digital Kita buka dulu ya Untuk yang Outer Pro Sudah ada copper Ini receivernya Panjang sekali Kemarin juga Sempat kita Sudah ini ya Sudah kita Review juga Untuk yang AP1929 Teman-teman Nanti bisa dicek Di akhir video ya Nah ini receivernya Nah ini Fiturnya Lebih banyak Sekarang kita teskan Untuk Mic Outer Pro Kita bandingkan Untuk karakter vokal Yang Outer Pro ini Lebih nge-bust Oke kita nyalakan Dua mic ini Kita lihat Kita dengar Suara vokalnya Ini receiver Kita scan dulu Untuk di mic 929 Kita scan IR nya Oke sekarang Sekarang untuk di mic dan Receiver Untuk frekuensinya Sudah sama 505 500 505 500 Ini juga di sini Di sini ya Sekarang kita tes Oke kita tes Suara Kita sudah atur ya Jadi Kita sesuaikan Untuk di Mid Outer Pro Dan Shure SLX Ini sudah kita Aturkan Sekarang kita coba Tes untuk suaranya Cheek 12 12 12 12 Ini yang Outer Pro Di volume nomor 2 12 12 12 12 Nah sekarang kita tes Untuk yang Shure 12 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 Nah ini Bassnya Lebih soft Nah sekarang kita tes Rekam ya Record Jadi kita record dulu Jadi teman-teman Nanti Dengar Pake Esat ya Sekarang kita mulai Record Oke Oke 12 Ini yang Outer Pro 12 Cheek Dis 12 Nah ini yang Shure 12 Tis 12 Cidis 12 Cidis Outer Pro Ini 12 Cidis 12 Cidis 12 Tis 12 Tis 12 Cid 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 Cidis 12 12 Tis 12 Tis 12 Tis 12 12 Cid 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 Nah kita kasih Eho sedikit Jadi bedanya Lebih bersih Pasti yang Sure ya Lebih bersih Single mic Lebih bersih Tapi bassnya Gak Gak Sebanting Dengan yang Outer Pro Ini Lebih Ngebass dia 12 12 12 12 12 Nah teman-teman Nanti dengar sendiri Dipakai asset Kita kasih Eho C C C C C C C C 12 Tis 12 C C C C 12 Tis Tis 12 12 C C Oke 12 Tis 12 Tis 12 C Tis Oke Mantap Oke Itu saja Untuk review Untuk Mic wireless Sure ya Tipe SLX Beta 87A Jadi ini Mixure original Asli Oke Untuk Matte in nya Tetap Sekarang sudah Rata-rata 90% ya Matte in China Jadi kita lihat Disini Matte in tetap Matte in China Tapi harganya Belasan juta Matte in China Bukan berarti Ini Barang KW Tapi saya jualnya Disini Jualnya Sure original Bukan yang KW Oke Untuk Spesifikasi barang Silahkan teman-teman Nanti Cek saja Di Google Tipe SLX 87A Beta 87A Oke Terima kasih sudah menonton video ini Jika ada pertanyaan Silahkan tinggalkan komen di bawah Untuk harga Nanti teman-teman Cek saja di kolom komentar ya Atau kolom deskripsi saya Saya Hendrat Dianto Thanks for watching